Penasihat modal kerja Mengenal Jason Sebagai CFO, dia selalu di bawah tekanan untuk menghasilkan arus kas bebas yang lebih besar dengan mengoptimalkan modal kerja perusahaannya. Artinya, semua peredaran uang dalam rantai pasokan dari membayar pemasok ke manajemen persediaan hingga menerima pembayaran dari pelanggannya harus efisien. Tetapi Jason merasa pekerjaannya semakin sulit dari hari ke hari. Sebagai awalnya, dia harus mengelola pemasok dan pelanggan yang terus-menerus meminta syarat pembayaran yang lebih baik. Perusahaannya juga perlu memproduksi beragam produk untuk melayani pelanggan yang semakin menuntut. Ini membuat manajemen persediaan semakin rumit dan penagihan yang sama sulitnya karena pelanggan terdistribusi semakin luas saat ini. Sebagai konsekuensinya, kas terperangkap di banyak tempat yang menghalangi pertumbuhan perusahaan. Suatu hari, dia menyampaikan kekhawatirannya kepada Susan, rekan CFO-nya. Susan memberitahu Jason tentang pengalamannya di DBS dan mengatakan bahwa pendekatan holistik mereka terhadap modal kerjalah yang menciptakan semua perbedaan di perusahaannya. Jason semakin penasaran. Susan menjelaskan bahwa DBS menggunakan seperangkat alat yang komprehensif untuk mempelajari semua komponen modal kerja perusahaan dan menjadikannya tolok ukur terhadap industri. Jason melihat titik terang dalam analisis terpercaya ini. Dia langsung menghubungi perwakilan DBS-nya. Dan benar saja, analisis tersebut benar-benar memberi Jason ide untuk menemukan area tertentu untuk membebaskan kas dan mengurangi resiko pihak rekanan. Perwakilan DBS juga berbagi praktik terbaik industri dalam hal efisiensi proses, kebijakan, dan resiko operasional. Jason senang karena DBS memahami bisnisnya dan dia menyadari bahwa dia sudah menemukan mitra yang akan membantunya mengoptimalkan modal kerjanya dan meningkatkan arus kas bebas. Lakukan seperti Jason. Bicaralah dengan perwakilan DBS Anda sekarang juga untuk mencari tahu lebih lanjut. DBS, Bank modal kerja Anda di Asia.